Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tukatih. Wa la tamutunna illa wa antumuslimun. Amma ba'd, fa'ina asdaqul hadith kitabullah. Wa khairul hadhi, hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdathatuhah, fa'ina kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin fin'ar. Ma'asirul muslimin, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, InsyaAllah kita akan membahas tentang perbedaan kesyirikan orang-orang terdahulu dengan kesyirikan orang-orang sekarang. Tentu kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musrikin ya. Musrikin, jaman dahulu dengan musrikin, jaman sekarang. Maka pembicaraan tentang masalah ini menunjukkan bahwa yang namanya kesyirikan itu ada pada mereka yang mengaku sebagai kaum muslimin. Nah, apakah itu ada pada diri kita atau tidak? Dan semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Itu tinggal kita mengecek satu persatu. Apakah ada atau tidak ada? Ini lanjutan dari pembahasan Kashfusyubuhat yang pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada sobat keberapa? Kedelapan ya. Kedelapan ya. Iya. Maka sebelum masuk kepada subhat yang ke-9 dan semuanya ada 12 subhat yang dijelaskan dalam kitab ini. Ini terlebih dahulu Mualif menyelipkan pembahasan tentang perbedaan kesyirikan orang-orang musrikin terdahulu dengan orang-orang musrikin pada zaman beliau. Dan tentunya itu ada pada zaman kita. Al-Quala Al-Mualif Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Faidah Arofta Maka apabila kamu mengetahui Anna hadha bahwa perkara ini Alladhi Yusammihil Mushrikuna yang dinamakan oleh orang-orang musrikin Fi zamanina pada zaman kita Kabirun li'atiqadi sebagai keyakinan yang besar. Huwa syirku adalah kesyirikan Alladhi nazala fihi Al-Quran yang Al-Quran turun menjelaskannya. Wa qatala Rasulullah s.a.w. An-Nasa alaihi Dan Rasulullah s.a.w. telah memerangi manusia gara-gara ini. Fa'lam maka ketahuilah An-Nasir bahwa kesyirikan orang-orang terdahulu Ahofu min syirki ahli zamanina lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang sekarang. Bi Amro ini dengan dua sebab. Nah jadi disini Mualib menjelaskan kepada kita bahwa apa yang disebut sebagai al-ni'atiqadul kabir keyakinan besar oleh para pelaku kesyirikan di zaman beliau itu pada hakikatnya adalah Ashirkul kabir kesyirikan yang besar maksudnya bahwa orang-orang musyrikin mereka tidak menyebut itu sebagai kesyirikan tapi mereka menyebut itu sebagai akidah bahkan sebagai tauhid jadi kesyirikan yang mereka lakukan itu kemudian mereka menyebutnya mengemasnya dengan sebutan atau kemasan sebagai tauhid atau keyakinan yang besar dari sini dari sisi ini saja ini sudah nampak jelas kalau orang-orang dahulu di zaman Nabi SAW ya mereka akui bahwa yang mereka lakukan itu kesyirikan sementara orang-orang yang sekarang kesyirikan yang mereka lakukan tidak mereka akui sebagai kesyirikan bahkan mereka menyebutnya sebagai akidah bahkan sebagai tauhid maka dari sisi ini saja sudah nampak lebih buruk orang-orang musyrikin zaman sekarang dibandingkan dengan musyrikin zaman dahulu kemudian beliau menyebutkan bahwa kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang sekarang dengan dua sebab ahaduhuma yang pertama bahwa orang-orang terdahulu orang-orang musyrikin terdahulu mereka tidak menyekutukan dan mereka tidak menyeru Al-Malaikata Malaikat Wal-Aulia'a dan Wali Wal-Authana dan Berhala Ma'allahi bersama Allah Illa Firrokhai kecoy dalam keadaan tenang dalam keadaan aman dalam keadaan aman tenang nyaman sejahtera mereka melakukan kesyirikan wa'amma syiddatu ada pun dalam keadaan bahaya dalam keadaan susah genting fayukhlisuna lillahi dina maka mereka memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah semata jadi orang-orang muslikin dahulu kesyirikannya hanya dalam keadaan senang dalam keadaan aman ada pun dalam keadaan susah dalam keadaan gawat bahaya mereka tinggalkan kesyirikan itu dan mereka menyerunya hanya kepada Allah semata mereka tinggalkan apa berhala-berhala mereka mereka tidak panggil itu dalilnya pertama surah al-isra ayat 67 al-isra 67 kamakola ta'ala sebagai nafirman Allah ta'ala wa'idha massakum durru dan apabila menimpa atau dan apabila bahaya menimpa kalian fil bahri di laut dhalla mantada'una maka hilanglah semua Tuhan yang kalian seru waktu di darat hilang kalian tinggalkan illa iyyahu kecuali kepada Allah semata selain Allah mereka tinggalkan ketika mereka berada di laut karena di laut itu kan orang merasa apa khawatir gelisah takut tenggelam maka Tuhan yang mereka seru ketika di darat mereka tinggalkan kecuali satu saja itu siapa Allah ta'ala ketika Allah menyelamatkan kalian sampai ke daratan kalian berpaling artinya kalian melakukan kesyirikan lagi dan manusia amat sangat kufur jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan kesyirikan mereka itu terjadi dalam keadaan apa aman tenang ya ketika dalam keadaan penuh rasa takut gawat bahaya mereka hanya kepada Allah semata dalil yang kedua surah al-an'am ayat 40 dan 41 40 dan 41 wa qawluhu dan firman Allah ta'ala kul aru'aitakum in atakum azabullahi katakanlah bagaimana menurut kalian seandainya azab Allah datang kepada kalian seandainya atau seandainya kiamat terjadi kiamat terjadi atas kalian apakah kalian akan menyeru kepada selain Allah kalau seandainya kalian benar kemudian ayat 41 bal-iyyahu tada'una fayakshifu matad'una ilahi insya'a watansawna matushrikun tidak tidak kalian tidak akan menyeru selain Allah akan tetap kalian hanya menyeru kepada Allah maka Allah ta'ala akan menghilangkan bahaya yang kalian mohon kepada Allah keselamatan kalau Allah menghendaki dan kalian meninggalkan kesyirikan dalam ayat ini Allah ta'ala menyatakan seandainya azab turun seandainya kiamat terjadi maka orang-orang musrikin ini mereka akan meninggalkan Tuhan Tuhan selain Allah mereka tinggalkan tansawun dalam ayat 21 ini bukan melupakan tapi tak terukun meninggalkan hatinya meninggalkan mereka akan tinggalkan kesyirikan kesyirikan tersebut dan mereka memohon keselamatan hanya kepada Allah semata ini menunjukkan dalam keadaan gawat dan bahaya mereka tinggalkan kesyirikan kesyirikan mereka hanya ada dalam keadaan tenang aman damai kemudian dalil yang ketiga surah az-zumar ayat 8 az-zumar ayat 8 dan firman Allah dan apabila bahaya menimpa manusia maka dia akan berdoa kepada Allah dengan tunduk kepadanya kemudian di akhir ayat ila kawli sampai firman Allah ta'ala tamatta bi kufrika kualila innaka min ashabin nar katakanlah bersenang-senanglah kamu dengan kekufuranmu sebentar saja sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka tidak maitin dijelaskan dalam keadaan turun bahaya penuh rasa takut orang musrik itu akan berdoanya hanya kepada Allah tunduknya hanya kepada Allah ini musrikin kapan dahulu ini ceritanya cerita dulu ini orang-orang musrikin di zaman Nabi Muhammad s.a.w. kemudian dalil yang keempat surat Luqman ayat 32 Luqman 32 dan firman Allah ta'ala dan apabila mereka digulung ombak besar bagaikan gunung maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa tersebut hanya kepadanya orang-orang musrikin ketika berada di laut laut datang ombak besar menggulung mereka makanya akan mereka panggil hanya Allah saja latang uzam natubal dah mereka tinggalkan sudah tidak mereka ingat lagi itu ini artinya dalam keadaan bahaya mereka memurnikan doa hanya kepada Allah sehingga kesidikan hanya dalam keadaan aman damai tenang ini empat dalil yang beliau sebutkan dan disana ada dalil lain masih banyak dalam ayat 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 saya tambahkan satu dalam surat ala'an kabut ayat 65 sama itu ketika di lautan mereka memurnikan doa kepada Allah sampai di daratan mereka melakukan kesidikan kemudian faman fahim hadihil mas'alata barang siapa yang memahami masalah ini yang Allah telah jelaskan di dalam kitabnya bahwa orang-orang musrikin yang diperangi oleh Rasulullah s.a.w. Mereka berdoa berdoa Allah tapi mereka juga berdoa kepada selain Allah dalam keadaan aman tenang ada dalam keadaan gawat bahaya susah wasyiddati dan bahaya maka mereka tidak berdoa kecuali kepada Allah wahdahu semata tidak ada sekutu baginya dan mereka meninggalkan Tuhan mereka maka akan jelas bagi orang yang faham masalah ini perbedaan antara kesirikan orang-orang di zaman kita sekarang dan kesirikan orang-orang terdahulu siapa orang yang memahami hatinya memahami masalah ini dengan pemahaman yang kokoh dan hanya kepada Allah kita memohon bertolong artinya bahwa adanya perbedaan ini sangat jelas adanya perbedaan berarti ada persamaan sama-sama syirik bahkan kesirikan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang lebih parah tetapi walaupun sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan ini sedikit sekali orang yang mau memahaminya yang mau mengungkapnya sehingga akhirnya mereka kaya terus tenggelam dalam kesirikannya lalu bagaimana dengan kesirikan orang-orang sekarang maka kesirikan orang-orang sekarang kesirikan yang umum baik dalam keadaan damai tenang aman maupun dalam keadaan susah bahaya gawat dalam semua keadaan kesirikan mereka terus berjalan berkata Sheikh Saleh Fauzan menjelaskan masalah ini yakulu Sheikh Rahimahullah Sheikh Mu'alif yaitu Muhammad bin Abu Wahab Tamimi Rahimahullah berkata apabila kamu telah mengetahui pembahasan yang telah berlalu bahwa tidak ada perbedaan antara kesirikan orang-orang jahiliya yang Al-Quran turun menjelaskannya dan yang Rasulullah dan para sahabatnya perangi dengan kesirikan orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai orang Muslim dari penyembah kubur Tidak ada perbedaan antara kesirikan orang-orang dahulu jahiliya dengan orang-orang sekarang ini itu mereka ini kecil dalam penamaan dimana orang-orang musrikin sekarang menamakan kesirikan mereka Al-Li'tiqoda Faqad Akidah Fa'lam Anna shirkaha ula'il mutakhirin maka ketahuilah kesirikan orang-orang sekarang yang menisbatkan diri kepada Islam mengaku sebagai Muslim lebih berat dan lebih besar daripada kesirikan orang-orang dahulu dari orang-orang jahiliya dari dua sisi atau dua sebab al-awal yang pertama bahwa kesirikan orang-orang terdahulu itu terjadi dalam keadaan tenang aman ada pun dalam keadaan bahaya maka mereka meninggalkan kesirikan dan mereka memurdikan doa hanya kepada Allah kenapa demikian dalam keadaan bahaya doa mereka itu murni kepada Allah kenapa karena mereka tahu bahwa tidak ada yang menyelamatkan mereka dari bahaya kecuali Allah semata jadi kesadarannya pulih ketika dalam keadaan bahaya dalam keadaan kepepet baru kesadarannya pulih sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Mu'alif juga dalam ayat-ayat yang lainnya ada pun orang-orang musrik yang menamakan dirinya sebagai orang-orang Islam maka kesirikan mereka itu terus-menerus baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan gawat dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan bahaya bahkan kesirikan mereka dalam keadaan bahaya semakin bertambah atas kesirikan mereka dalam keadaan tenang ini lebih parah lagi dalam keadaan bahaya kesirikannya semakin menjadi-jadi dimana apabila mereka berada dalam keadaan bahaya mereka angkat suara-suara mereka dengan kesirikan dan doa kepada selain Allah ini sisi yang pertama diantara bentuk-bentuk perbedaan antara musrikin terdahulu dan orang sekarang ada pun bentuk yang kedua atau sebab yang kedua saya akan datang kemudian berkata yakulu rahimahullah innahu la yudriku al-farqo baina syirkil awalina wa syirkil aw mutakhirina bahwa tidak mengetahui perbedaan antara kesirikan orang terdahulu dan kesirikan sekarang ti'ana syirkal mutakhirina agladu wa syaddu bahwa kesirikan orang-orang sekarang lebih berat lebih parah maksudnya orang-orang kebanyakan orang itu tidak mengetahui bahwa kesirikan orang-orang sekarang lebih parah dibandingkan dengan kesirikan orang terdahulu kecuali orang yang faham terhadap ayat-ayat quran yang menjelaskan itu dan orang yang tidak mengetahui perbedaan maka itu kembali kepada pemahamannya yang buruk terhadap al-quran pemahamannya yang salah terhadap al-quran nah ini sebab yang pertama kenapa kesirikan musrikin zaman sekarang lebih berat lebih parah sebab yang kedua bahwa orang-orang terdahulu mereka berdoa bersama kepada Allah unasan kepada manusia yang didekatkan kepada Allah memiliki derajat yang dekat kepada Allah ta'ala imma ambiya baik itu nabi wa imma awliya atau wali wa imma malaika atau malaika awyada'una ashjaron atau mereka berdoa kepada pohon awahjaron atau batu muti'atan yang memang taat lillahi kepada Allah leisat asiatan mereka tidak bermaksiat kepada Allah ta'ala wa ahlu zamanina ada pun orang-orang musrikin di zaman kita yada'una ma allahi unasan mereka berdoa kepada selain Allah ta'ala min afsakin nasi kepada manusia yang paling durjana kepada manusia yang paling durhaka dan yang mereka seru itu adalah mereka adalah orang-orang yang mereka ceritakan tentang mereka kemaksiatannya dan pencurian dan meninggalkan solat dan yang lainnya dan yang mereka yakini tentang orang soleh atau yang tidak bermaksiat seperti kayu dan batu adalah lebih ringan daripada orang yang berkeyakinan terhadap orang yang dia menyaksikan kefasikannya dan keruksakannya dan dia mempersaksikannya kepada orang lain ini sebab yang kedua bahwa orang-orang musrikin terdahulu kesirikan mereka itu hanya kepada orang-orang yang soleh kepada nabi kepada wali atau kepada malaikat atau kesirikan mereka itu adalah kepada benda-benda yang tidak bermaksiat kepada Allah seperti apa kayu 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 kan kata tidak pernah bermaksiat kepada Allah Jadi kesirikan orang-orang terdahulu itu objeknya adalah orang-orang yang soleh atau benda-benda yang tidak bermaksiat kepada Allah Berhala dibuat dari apa? Batu Kemudian yang mereka sembah juga apa diantaranya? Pohon kan gitu Nah batu dan pohon kan Tidak bermasihat kepada Allah Ta'ala Segala sesuatu itu Bertasbih kepada Allah Ta'ala Tapi kita tidak Memahami tasbih mereka Tuh ya Dari sisi objek Objek keserikan orang-orang terdahulu itu adalah Orang-orang yang soleh Atau benda-benda yang Tidak bermasihat kepada Allah Ta'ala Adapun objek Keserikan orang-orang musrikin sekarang Tidak pandang bulu Mau manusia soleh Maupun manusia Paling fasik Di dunia mereka jadikan Sebagai objek keserikan Ya Sehingga seh kemudian Mengadakan perbandingan di akhir Bahwa yang keserikannya Hanya kepada Orang soleh Atau benda yang tidak bermasihat Itu lebih ringan Dibandingkan dengan Orang yang keserikannya itu Kepada orang-orang yang Fasik Kepada orang-orang yang Melakukan Kerusakan di muka bumi ini Berkata saya Bahwa orang-orang musrikin terdahulu Mereka berdoa kepada manusia Yang ada Kesolehan pada mereka Dan ada kedekatan kepada Allah Ta'ala Dengan kesolehan mereka Minal malaikati Dari kalangan malaikat Wal anbiya'i dan nabi Wassalihina Dan orang-orang soleh Atau yada'una asjaron Atau ahjaron Atau mereka Menyeru kepada Pohon Atau batu Laisat asyatan lillah Dimana dua benda ini Dua mahluk ini Tidak bermasihat kepada Allah Wa amal musrikunal mutakhirun Ada pun orang-orang musrikin Yang terakhir Itu yang sekarang Faya da'una Fajarotal khulki Maka mereka juga berdoa kepada Manusia yang Pendosa Wa asyadahum kufran Manusia yang paling kufur Wa fiskon dan fasik Mimman yaz'umuna Itu dari orang-orang Yang mereka sangka Lahumul karomati Mereka memiliki apa? Karomah Buasukutot takalifi Dan gugurnya Hukum-hukum taklif Anhum dari mereka Min malahidati sufiyati Dari sufiyah yang Kufur Alladzina yastahillunal muharramat Yang menghalalkan perkara yang haram Wa yatrukunal wajibati Dan meninggalkan kewajibat Mohon maaf Saya bacakan nama-namanya ini Karena saya sekedar Terjemahkan Kalbadawi Seperti Al-Badawi Wal-Hallaji Dan Al-Hallaj Wa ibni Arobi Dan ibni Arobi Wa adhrabihim Dan yang semisal mereka Min a'immatil malahidati Dari para pemimpin Kekufuran Fayaabudunahum Maka orang-orang musrikin itu Menyembah mereka Wa hum yushahidunahum Padahal mereka sendiri bersaksi Bahwa orang-orang ini Ya fa'alunal fawahisa Melakukan Dosa-dosa besar Melakukan zina Wa yatrukunal farohi itu Dan meninggalkan Kewajiban Meninggalkan kewajiban Karena mereka Menyangka bahwa Orang-orang ini Sudah tidak Terkena apa Taklif Bukan manusia biasa Kira-kira ada manusia yang tidak terkena taklif Dalam keyakinan kita Ada atau tidak ada Yang tidak terkena taklif Ada atau tidak ada Ada Siapa Anak kecil Orang Gila Ya Orang gila boleh meninggalkan sholat Karena sholat tidak menjadi Wajib atas mereka Ya Tapi ini bukan orang-orang gila Yang mereka sebutin bukan orang gila Mereka menyebut sebagai Awliya Dalam keyakinan Lusunah Wali itu Tidak gugur Taklif Atas mereka Jangankan wali Nabi saja tidak gugur apa Taklif atas mereka Bahkan semakin tinggi tingkatan kewalian Semakin tinggi apa Keimanan mereka Bukan malah gugur Dan mereka Mengira Bahwa ini adalah merupakan Karamah mereka Wafad lihim dan keutamaan mereka Haidhu sakotot anhumut takalifu Dimana Gugur dari mereka apa Taklif Hadhi natijatul muqoronati Ini adalah Hasil dari perbandingan Baina syirkil awalina wa syirkil mutakhirin Antara kesirikan orang-orang terdahulu Dan kesirikan orang-orang sekarang Al-muntasibina ilal islam Yang menisbatkan diri mereka kepada islam Wa hiya anna syirka Bahwa Yaitu Bahwa kesirikan Bi ibadatis solehina Berupa Peribadahan kepada orang-orang soleh Wal makhlukati Dan makhluk-makhluk Allatila ta'si Yang tidak bermaksiat Seperti apa Batu dan kayu Ahafu Lebih Ringan Kesirikannya Minasyirki Daripada kesirikan Bi ibadatil fajaroti Yang berupa Peribadahan kepada Orang-orang pendosa Wal malahidati dan Kafir Wal usoti dan Pelaku maksiat Li anna dhalika Karena hal ini Ya dulu menunjukkan Ala tazkiyatihim atas Pembenaran Kekufuran Kemaksiatan Dan dosa mereka Mua muafakotihim Dan Menyepakati mereka Ala kufrihim atas kufuran mereka Wafujurihim Dan dosa mereka Wa atibarihi Solahan Wa karamatan Dan mereka menganggapnya Sebagai Kesolehan Dan karamah Wa ayyu muhadatin Alhamdulillah Asyaddu min hadihil muhadah Maka Penentangan Kepada Allah Yang mana Yang lebih berat Daripada Penentangan ini Nasalullahal afiata Kita mohon kepada Allah Ta'ala Keselamatan Jadi ini Adalah Sebab yang kedua Bahwa Kesirikan orang-orang Terdahulu Objeknya khusus Kepada Manusia yang Soleh Atau kepada Benda mati yang Tidak Bermaksiat Kepada Allah Ta'ala Kenapa? Ya karena Orang-orang Musyikin dahulu Mereka Melakukan Kesirikan itu Adalah Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Ini hanya sebagai apa? Wasilah saja Jadi mereka Masih berfikir Apa pantas Mendekatkan diri Kepada Allah Melalui Orang-orang Fasik Melalui orang-orang Yang melakukan Dosa-dosa besar Mereka masih Menimbang dengan Akal mereka Tidak pantas itu Maka mereka Meninggalkan Orang-orang Fasik Orang-orang Fajir Orang-orang Yang kafir Mereka tinggalkan Dijadikan sebagai Objek Kesirikan mereka Tapi Kesirikan orang-orang Sekarang Tidak pandang Bulu Mau orang soleh Mau pendosa Mau orang alim Mau pezina Semua dijadikan Objek Apa? Kesirikan Saya soleh Al-lusuayimi Dalam syarah Kwaid Arba Yang beliau Menyebutkan Tentang sebab Kenapa orang-orang Sekarang itu Terhadap orang-orang Fasik pun Mereka melakukan Kesirikan Maka beliau Mengungkapkan Di antara sebabnya Adalah Khaufan Min syarrihim Adalah Karena takut Dari Bahayanya Mereka Jadi orang-orang Fajir Orang-orang Fasik ini Semasa hidupnya Ditakuti oleh Orang-orang Mesirik ini Sampai setelah Mati pun Masih Ditakuti Hidupnya Berbahaya Mati pun Masih Berbahaya Kalau hidupnya Mungkin berbahaya Karena Bisa mukul Bisa nenang Sebagainya Ada besalah mati Mungkin apa Rohnya gentayangan Mungkin gitu Sehingga mereka Masih tetap apa Takut terhadap Orang yang jadi Dijadikan sebagai Objek Kesirikan mereka Karena takutnya Mereka terhadap Pengaruh buruk Yang ada pada Orang-orang yang Fajir Atau Fasik ini Jadi dalam Kitab Kasbah Subuhat Malib Menyebutkan Berapa Berapa Perbedaan Dua Dua Perbedaan Dalam Syarah Kawaid Arba Syekh Soleil Saimi Hafizahullah Beliau Mengumpulkan Sampai Sepuluh Perbedaan Perbedaan Yang ketiga Perbedaan Yang ketiga Bahwa Orang-orang Terdahulu Mereka Meyakini Bahwa Kesirikan Mereka itu Menyelisihi Da'wah Para Nabi Dan Rasul Mereka Akui itu Seperti yang disebutkan Dalam Surat Sud Ayat 5 Aja'alal Alihata Ilaha Wahida Inna Hatha Lashay'un Ujad Orang-orang Musrikin Berkata Apakah Nabi Dan Rasul Ini Akan Menjadikan Tuhan Yang Banyak Menjadi Hanya Satu Tuhan Saja Sungguh Ini Perkara Yang Sangat Aneh Jadi Mereka Terang-terangan Menolak Da'wah Nabi Dan Rasul Musrikin Terdahulu Bahwa Apa yang Mereka Lakukan Dan Yakini Ini Bertentangan Dengan Da'wah Para Nabi Dan Rasul Bagaimana Dengan Kesirikan Kaum Musrikin Zaman Sekarang Amal Mutaakhiruna Adapun Kaum Musrikin Sekarang Maka Mereka Mengaku Annafi'lahum Bahwa Perbuatan Mereka Yang merupakan Kesirikan Ini Muafikun Da'wah Tal'anbiya Iwar Rusul Sesuai Dengan Da'wah Para Nabi Dan Rasul Ini Lebih Berbahayanya Karena Ini Mengandung Syub Jadi Kesirikan Yang mereka Lakukan Itu Mereka Iklankan Sebagai Bentuk Tauhid Kepada Allah Ta'ala Sehingga Orang-orang Yang gak Ngerti Masalah Tauhid Dan Syirik Karena Yang Mengajak Mereka Orang-orang Yang Bisa Ngaji Bisa Berbahasa Arab Berpakaian Yang Soleh Mereka Ikut-ikut Saja Karena Dikatakan Kepada Mereka Ini Bukan Syirik Ini Tauhid Yang Sesungguhnya Kalau Dalam Istilah Zaman Syirik Muhammad Ibn Wahab Ini Akidah Yang Besar Seperti Ini Maka Akibatnya Berbeda Orang-orang Terang Mereka 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 Tidak Mau Mengucapkan La Ilaha In Allah Kenapa Karena Mereka Terang-terangan Menolak Da'wah Nabi Dan Rasul Dan Da'wah Nabi Dan Rasul Semuanya Adalah La Ilaha In Allah Terang-terangan Mereka Tolak Tidak Mereka Adalah Orang Yang Paling Rajin Membaca La Ilaha In Allah Lisannya Basah Dengan La Ilaha In Allah Tapi Perbuatannya Dan Hatinya Dipenuhi Dengan Lawanan La Ilaha In Allah Itu Kesirikan Maka Kesirikan Hatinya Dan Kesirikan Perbuatan Anggota Badan Lahirianya Juga Kesirikan Dalam Sebagian Ucapan Doa Mereka Membatalkan Ucapan La Ilaha In Allah Mereka Seperti Yang disebutkan Dalam Awal Pembahasan Kitab Al-Quaid Al-Arba Ini Yang ketiga Bisa Ketangkep Yang ketiga Perlu Cepatin Karena Sepuluh Ini Sebab Yang keempat Annal Musyrikin Al-Awwalina Kanula Yusrikun Nabi Lahi Fisayhin Minal Mulki Wattasurrufi Al-Kulliyyi Al-Ammi Bahwa Orang-orang Musyrikin Terdahulu Mereka Tidak Menyekutukan Dengan Allah Di Dalam Hal Al-Mulku Yaitu Kekuasaan Al-Mulku Apa namanya Kerajaan Wattasurfi Al-Kulliyyi Al-Amm Dan Kekuasaan Yang Menyeluruh Amal Mutaakhiruhun Ada pun Orang-orang Musyrikin Sekarang Maka mereka Menjadikan Bagi Tuhan Yang mereka Agungkan Mulkan Wattasurfan Filkaun Adanya Kekuasaan Terhadap Alam ini Jadi Maksudnya Kalau Orang-orang Musyrikin Terdahulu Kesirikan Mereka Itu Hanya Dalam Masalah Uluhi Peribadahan Saja Ada pun Kesirikan Orang-orang Sekarang Juga Mencakup Masalah Rububi Orang Musyrikin Dahlul Ditanya Siapa Yang Menghidupkan Siapa Yang Mematikan Siapa Yang Memberi Rizki Siapa Yang Mengatur Seluruh Alam Semesta Orang Musyrikin Dahulu Menjawab Bapak Hanya Allah Saja Tapi Kemudian Mereka Terjatuh Dalam Kesirikan Peribadahan Ada pun Orang Musyrikin Sekarang Disamping Mereka Jatuh Dalam Kesirikan Peribadahan Juga Mereka Jatuh Dalam Kesirikan Rububiyah Ini Sebagian Mereka Dia Mengatakan Ada Ada Wali Fulan Yang Memberikan Keselamatan Memberikan Pertolongan Nah Ini Tidak Ada Dalam Keyakinan Orang Musyrikin Terdahulu Maka Ini Menunjukkan Kesirikan Orang Orang Sekarang Lebih Berat Lebih Parah Al-Wajhul Khomisu Bentuk Yang Kelima Sebab Yang Kelima Bahwa Banyak Dari Kaum Musyrikin Sekarang Mereka Yang Memaksudkan Peribadahan Mereka Kepada Sayang Allah Itu Secara Terpisah Dari Allah Ta'ala Ada Orang Yang Terdahulu Adapun Orang Orang Musyrikin Terdahulu Maka Mereka Memaksudkan Peribadahan Mereka Kepada Sayang Allah Untuk Tujuan Pendekatan Kepada Allah Ta'ala Agar Objek Objek Ini Mendekatkan Mereka Kepada Allah Sehingga Kedudukan Tuhan Tuhan Ini Dalam Keyakinan Musyrikin Terdahulu Itu Sebagai Perantara Pemberi Syafaat Jadi Perbedaan Yang Kelima Musyrikin Dahulu Mereka Menganggap Tuhan Tuhan Yang Mereka Seru Disini Allah Ta'ala Itu Sebagai Perantara Saja Maksud Mereka Tetap Kepada Siapa Allah Ta'ala Ada pun Orang-orang Musyrikin Sekarang Banyak Di antara Mereka Yang Menjadikan Tuhan Selin Allah Ini Sebagai Tujuan Bukan Sebagai Perantara Bukan Sebagai Perantara Jadi Kalau Doa Ini Kebutuhan Ini Mintanya Kepada Allah Doa Untuk Kebutuhan Rizki Mintanya Kepada Wali pulan Bukan Kepada Allah Lagi Maka Ini Lebih Apa Lebih Marah Kemudian Perbedaan Yang Kenam Bahwa Keumuman Kesirikan Orang Terdahulu Itu Hanya Dalam Peribadahan Saja Ada pun Pada Selain Peribadahan Itu Sedikit Ada pun Orang-orang Musyrikin Sekarang Maka Kesirikan Mereka Itu Banyak Dalam Peribadahan Seperti Orang Terdahulu Plus Dalam Itu Pengaturan Alam Semesta Juga Kesirikannya Ada Dalam Masalah Asma Dan Sifat Jamiat Akhirnya Seluruh Hak Allah Mereka Sekutukan Kalau Musyrikin Terdahulu Mereka Sekutukan Allah Ta'ala Hanya Dalam Satu Hak Saja Itu Hak Peribadahan Yang Ketujuh Bahwa Kau Musyrikin Sekarang Mereka Menganggap Berdoa Kepada Orang Soleh Itu Karena Hak Mereka Hak Orang Soleh Jadi Orang Soleh Itu Punya Hak Untuk Dijadikan Sebagai Wasilah Dalam Doa Sehingga Meninggalkan Ini Tidak Berdoa Kepada Orang Soleh Merupakan Penghinaan Terhadap Orang Soleh Nah Keyakinan Seperti Ini Tidak ada Pada Orang-orang Musyrikin Terdahulu Jadi Orang-orang Musyrikin Terdahulu Ketika Mereka Memanggil Latak Uzzamanat Dan Sebagainya Itu Tanpa Ada Keyakinan Memang Latak Uzzamanat Memiliki Hak Untuk Dijadikan Perantara Kepada Allah Ta'ala Tidak ada Keyakinan Itu Pada Mereka Ada pun Orang-orang Musyrikin Sekarang Ketika Mereka Menjadikan Fulan Dan Fulan Sebagai Perantara Antara Mereka Dengan Allah Ta'ala Dibarengi Dengan Keyakinan Memang Mereka Itu Berhak Untuk Diperlakukan Seperti Itu Kalau Tidak Diperlakukan Begitu Ini Menghina Mereka Itu Nyata Coba Kalau Kita Misalkan Berdiskusi Atau Menegur Mereka Dalam Masalah Ini Maka Di Antara Pembelaan Mereka Terhadap Kesidikan Tersebut Adalah Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Menghina Orang Soleh Menghina Orang Soleh Bahwa Kita Merendahkan Hak Orang Soleh Nah Hal Seperti Ini Tidak Ada Pada Orang-orang Musyrikin Terdahulu Mereka Mengakui Kesirikan Mereka Seperti Dalam Talbiah Yang Disebutkan Dan Mereka Menamakan Keinginan Mereka Kepada Harapan Mereka Kepada Tuhan Yang Mereka Agungkan Itu Sebagai Ibadah Amal Mutaakhiruna Ada pun Orang-orang Musyrikin Sekarang Maka Mereka Menyangka Tidak Melakukan Kesirikan Kepada Allah Ta'ala Dan Mereka Menyebutkan Harapan Mereka Kepada Tuhan Yang Mereka Agungkan Ini Adalah Sebagai Bentuk Kecintaan Dan Mereka Dusta Dalam Dugaan Mereka Tersebut Perbedaan Yang Kedelapan Orang-orang Musyrikin Dahulu Mereka Melakukan Kesirikan Dalam Keyakinan Memang Itu Sirik Sehingga Mereka Menolak Untuk Mengucapkan La Ilaha Inallah Karena La Ilaha Inallah Itu Tauhid Mereka Tolak Itu Sehingga Mereka Tahu Bahwa Mereka Berada Di Atas Kesirikan Dan Itu Mereka Akui Contohnya Dalam Talbiah Mereka Apa Talbiah Orang-orang Musyrikin Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La Syarikal Kalabbaik Illa Syarikan Hualaka Ya Jadi Talbiah Orang-orang Musyrikin Dahulu Karena Orang-orang Musyrikin Dahulu Juga Mereka Melakukan Haji Orang-orang Arab Musyri Dahulu Zaman Jahiliah Mereka Melakukan Haji Karena Haji Itu Adalah Peribadahan Yang Turun Temurun Dari Nenek Boyong Mereka Dari Nabi Ibrahim A.S. Hanya Saja Mereka Merubah Talbiah Kalau Talbiah Nabi Ibrahim Seperti Talbiah Kita Adapun Talbiah Orang-orang Musyrikin Maka Mereka Tambahkan Dengan Ucapan Yang Menunjukkan Pengakuan Mereka Atas Kesirikan Mereka Apa Labbaik Allahumma Labbaik Ya Allah Kami Memenuhi Panggilanmu Labbaik Kala Syarikan Kalaka Labbaik Kami Memenuhi Panggilanmu Tidak Ada Sekutu Bagimu Kemudian Illa Syarikan Hualaka Kecuali Sekutu Yang Engkau Miliki Tamlikuhu Wama Malak Engkau Memilikinya Dan Memiliki Apa Yang Dimiliki Oleh Sekutu Tersebut Maka Disini Mereka Mengakui Tentang Kesirikan Mereka Dalam Perkataan Mereka Apa Kecuali Syarik Sekutu Yang Engkau Miliki Ya Allah Artinya Ini Ungkapan Yang Terus Terang Bahwa Mereka Memiliki Keyakinan Apa Allah Itu Punya Sekutu Nah Ini Mereka Mengakui Berada Di atas Kesirikan Kalau Mereka Mengakui Berada Di atas Kesirikan Kan Jelas Mana Benar Mana Salah Bagi Kita Yang Menonton Mana Jelas Mana Yang Benar Mana Yang Salah Tapi Kalau Orang Orang Musrikin Sekarang Mereka Engkak Mengakui Itu Kesirikan Bahkan Mereka Menganggapnya Justru Itu Adalah Peribadahan Yang Benar Kepada Allah Kalau Disebut Sirik Itu Marah Mereka Coba Kalau Kita Katakan Keyakinan Perbuatan Yang Itu Sirik Apa Jawab Mereka Oh Dasar Wahabi Tukang Mengkabirkan Orang Lain Akhirnya Larinya Kesana Gak Mau Mereka Disebut Sebagai Musri Kapir Gak Mau Padahal Hakikatnya Mereka Ya Dalam Kesirikan Bahkan Kesirikannya Lebih Marah Daripada Kesirikan Orang Terdahulu Maka Kesirikan Tapi Tidak Diakui Sebagai Kesirikan Bahkan Diakuinya Itu Peribadahan Yang Sesungguhnya Ini Bagi Penonton Membingungkan Bahkan Menyesatkan Sebagian Penonton Yang Tidak Tahu Membenarkan Hal Tersebut Ini Bahayanya Disini Yang 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 Kesembilan Bahwa Orang Orang Musrikin Dahulu Mungkin Kita Jarang Mengetahui Ini Bahwa Musrikin Terdahulu Mereka Berharap Kepada Tuhan Selain Allah Ini Dalam Kebutuhan Duniawi Saja Dalam Kebutuhan Duniawi Saja Seperti Mengembalikan Barang Yang Hilang Atau Menemukan Orang Yang Hilang Mereka Tidak Menjadikan Kesirikan Itu Sebagai Persiapan Untuk Hari Akhirat Nanti Kenapa Li'inkari Himul Ba'ad Karena Mereka Mengingkari Adanya Kebangkitan Kita Ringkas Ammal Mutaakhiruna Adapun Kau Musrikin Sekarang Fayuriduna Min Mu'adzamihim Maka Mereka Menginginkan Dari Tuhan Tuhan Yang mereka Agungkan Kodoh Hawa Ijid Dunya Wal Akhirah Memenuhi Kebutuhan Mereka Di dunia Dan Di akhirat Di dunia Mereka Minta Kebutuhan Rezeki Di akhirat Mereka Meminta Keselamatan Untuk di negeri Akhirat Jadi kalau Orang Musrikin Terdahulu Kesirikan Mereka Itu Hanya Untuk Duniawi Saja Kebanyakannya Ada pun Kesirikan Orang-orang Sekarang Kesirikan Mereka Untuk Dunia Dan Akhirat Sehingga Lebih Parah Dan yang Kesepuluh Bahwa Orang-orang Musrikin Terdahulu Mereka Tetap Mengagungkan Allah Dan Syiar Syiarnya Amal Mutaakhirun Adapun Kaum Musrikin Sekarang Adapun Musrikin Sekarang Maka Sebagian Mereka Ada yang Bersumpah Dengan Nama Allah Baik Sumpah Yang Jujur Maupun Sumpah Yang Dusta Panjang Perkataan Beliau Intinya Perbedaan Yang Kesepuluh Ini Adalah Orang-orang Musrikin Dahulu Walaupun Mereka Musrik Mereka Tetap Mengagungkan Allah Dan Syiar Syiarnya Tanda-tanda Kebesarannya Mereka Tetap Agungkan Contohnya Apa Mereka Mengagungkan Sumpah Dengan Nama Allah Kalau Mereka Bersumpah Dengan Nama Allah Mereka Tidak Mau Berdusta Kenapa Karena Mereka Mengagungkan Allah Yang Dijadikan Sumpah Tapi Orang Yang Sekarang Gampang Bersumpah Dengan Nama Allah Walaupun Untuk Kedustaan Artinya Sudah Tidak Ada Nama Allah Sudah Tidak Agung Lagi Sehingga Mereka Mau Memakainya Untuk Kedustaan Kemudian Contoh Lain Orang Musrikin Dahulu Mereka Akan Melindungi Orang Yang Berlindung Kepada Allah Dan Ka'bah Jadi Kalau Ada Orang Yang Meminta Perlindungan Kepada Allah Akan Mereka Lindungi Oleh Orang Orang Musrikin Dahulu Ini Sebagai Bentuk Pengagungan Mereka Kepada Allah Atau Orang Yang Berlindung Di Ka'bah Mereka Melindungi Sebagai Pengagungan Terhadap Sinyar Allah Itu Apa Ka'bah Ini Tetapi Orang Yang Sekarang Tidak Melindungi Orang Yang Memohon Perlindungan Kepada Allah Atau Berlindung Di Ka'bah Mungkin Akan Disebutnya Omong Kosong Ya Tepat Jadi Dihabisi Ka'bah Orang Dulu Tidak Sampai Dalam Perang Saja Kan Dulu Ada Orang Yang Berada Di Barisan Pasukan Musuh Kemudian Duel Dengan Muslim Kemudian Dia Terdesak Kemudian Dia Mengucapkan La Ilaha Ilallah Maka Oleh Nabi Dilarang Untuk Apa Dibunuh Demikian Juga Orang Mesir Begitu Karena Mereka Mengagungkan Allah Tapi Orang Sekarang Sudah Tidak Peduli Masalah Itu Dan Seterusnya Ini Sepuluh Perbedaan Antara Kesirikan Orang Orang Terdahul Dan Sekarang Yang Menunjukkan Bahwa Kesirikan Orang Orang Sekarang Itu Lebih Berat Dan Lebih Parah Subhat Subhat Itu Pengungkapan Subhat Bahwa Kesirikan Itu Nyata Terjadi Pada Orang Orang Sekarang Bahkan Kesirikannya Lebih Parah Daripada Kesirikan Orang Orang Terdahulu Ya Kalau Kalau ada Pertanyaan Saya Persilahkan Ya Wallahutal Alam Itu Tidak Termasuk Kenapa Karena Itu Pertama Bukan Meramal Perkara Yang Goib Tetapi Itu Memperkirakan Sebab Dan Akibat Allah Sendiri Menyatakan Dalam Al-Quran Bahwa Allah Menurunkan Hujan Dari Awan Allah Menurunkan Hujan Dari Awan Dan Dan Kami Menurunkan Dari Awan Air Hujan Yang Deras Nah Maka Memperkirakan Turun Hujan Dengan Sebab Berkumpulnya Awan Di Langit Itu Bukan Ramalan Yang Tidak Boleh Itu Memastikan Sebab Akibat Itu Bisa Terjadi Ketika Ada Sebab Bisa Juga Tidak Terjadi Walaupun Sebabnya Ada Contohnya Awan Dan Hujan Bisa Berkumpul Awan Di Hujan Awan Di Langit Lalu Akibatnya Hujan Turun Terjadi Bisa Juga Berkumpul Sampai Hitam Pekat Awan Di Langit Tapi Kemudian Hujannya Tidak Terjadi Tidak Terjadi Karena Diceritakan Dalam Ayat Lain Allah Kemudian Menggerakkan Awan Tersebut Kepada Jadi Ini Tidak Termasuk Ramalan Perkara Yang Goib Yang Dilakukan oleh Al-Arof Atau Kahin Tidak Termasuk Itu Ya Allah Cuma Yang Tidak Boleh Memastikan Terjadinya Kalau Sekedar Memperkirakan Tidak Apa-apa Itu Menghubungkan Antara Sebab Dan Akibat Ya Yang Lain Ya Kalau Tidak Ada Kita Cukupkan Sampai Sini Mudah Mudah Bermanfaat Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiru Kawatu Bilaik Wassallah Wassalam Al-Alan Bina Muhammadin Wa Al-Ali Wa Sahabi Ajmain Wa Akhiru Da'wan Alhamdulillah Rabila Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh